Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Bersa upaya untuk menemukan titik terang terjadinya kecelakaan antara kereta api berantas dengan truk pengangkut alat berat di Semarang, Jawa Tengah hingga kini masih terus dilakukan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT hari ini melakukan investigasi di lapangan. KNKT mendatangi TKP untuk melakukan investigasi kecelakaan kereta api berantas yang menabrak truk trailer pada Selasa 18 Juli 2023 pukul 19.45 waktu Indonesia bagian barat di Jalan Madukoro Raya. KNKT sebelumnya juga telah mengumpulkan beberapa temuan awal dari kecelakaan. Di antaranya identifikasi jenis truk terkait kontur jalan yang meninggi diduga menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan serta melihat CCTV di TKP. Didapati roda belakang truk berputar diduga tersangkut. Meski demikian pengakuan sopir truk menyebut ia sudah dua kali melintas di jalur ini. Hasil investigasi nantinya bisa memberikan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah terkait perlintasan sebidang. Saya minta pergerakan kereta, kapan mulai dapat berita adanya trailer yang nyangkut, kemudian kecepatannya pada saat menerima berita berapa, jaraknya berapa, lengkunya berapa, dan sebagainya. Kemudian saya minta bagaimana emergency response plan, dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan menilai hasil daripada kerusakan dari jembatan ini seperti apa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10